Intro Saat ini saya berada di RT09 RW01 Kelurahan Lasiana dimana saat ini sedang akan berlangsung pembagian sembahko bagi mahasiswa terdampak COVID-19 di Kelurahan Lasiana yang postosan di Kelurahan Lasiana dan saat ini sedang bersama kami Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Alusius Maloladi dan Ibu Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Kakak Alusius Maloladi Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bersama rekan-rekan yang berkesempatan hadir dengan kakak Alusius Dan saya bangga muliakan para teman-teman seperjuangan yang berkesempatan hadir pada hari yang indah ini dan hari yang bahagia ini Nah sebelum kita mulai acara kita pada pagi ini kita akan memulainya dengan doa Ya yang bertugas saya persilah Bapak Ibu dan kawan-kawan semua selalu melalui kejalanan kita mari kita tendai lebih dahulu berdoa Untuk itu dikala saya membah doa ini sesuai daya dunia saya istri dan berkesan kita berdoa Syukur kepadamu Tuhan Ketua Tuhan Sangat luar biasa yang terhubung kami dan menghubungi kami dari hari-hari hingga perhubungan Yesus dan membuat kami kesehatan untuk bisa berkesempat Saya berkati ini dan berkati-kati kita dan berkati-kati Tuhan Tak berang juga karena kami melalui segala dan terhubungi kami dan menghubungi Ruh Kristus Tuhan dan memberkati kami dari awal hingga perberang dan berkati kami selanjutnya Yesus Amin Terima kasih Baik Yang terhormat Ibu Ewel.5 sebagai anggota DPR DPRD Kota Kupang Yang terhormat Pakak Alusis Maloradi Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bersama rekan-rekan dan saya bangga muliakan teman-teman sekerjuangan kita lihat Selanjutnya kita akan masuk pada kata sambutan karena kegiatan kita tidak akan lama jadi kita langsung saja kita masuk pada kata sambutan yang pertama saya tersilakan Ibu Ewel dan Tai waktu dan tempatan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk kita semua salam sehat Salam sehat yang pertama saya klarifikasi dulu saya punya nama Teodora Ewadetai supaya nama ini tidak menjadi aslinya disini adik-adik jadi saya benar petulukan dulu Teodora Ewadetai disapa Wadetai terima kasih sudah menyampaikan kami sebagai antar depan Kota Kupang ini jadi tugas dari partai yang kami akan kembang selama 5 tahun ke depan sesungguhnya saya juga berada di wakil ketua DVC PKB Kota Kupang baik adik-adik sekalian yang kami kasihi di tengah membawahnya coronavirus yang kita kenal sebagai COVID-19 ini membawa keterkurukan dari segala sisi kehidupan kita semua baik itu dari kesehatan dari ekonomi sosial dan semuanya maka kami sebagai kader partai tentu tidak akan diam dalam kondisi seperti ini dan kami juga sebagai kader partai tentu tidak akan berada di tengah masyarakat hanya karena kepentingan untuk mencari suara pada saat pemilu legislatif atau pada saat pilkada kami menyadari betul bahwa kader partai harus terus berada di masyarakat mendengarkan suara masyarakat dan juga merasakan rentian hati masyarakat maka untuk itu pagi ini kami bersama dengan Bapak Ahlusius Maloladi sebagai Wakil Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambangi adik-adik semua untuk membawakan bingkisan bingkisan kasih dari Ketua Umum DPP PKB Bapak Abdul Muhammad Iskandar dalam bentuk sembako TKB peduli yang akan kami bagikan ini jelas menjadi tanda bahwa partai kebangkitan maksa pada muktamar 2019 yang lalu di Bali Ketua Umum bersama jajaran DPP melahirkan satu tagline yang sangat jelas melayani Ibu Pertiwi nah tagline melayani Ibu Pertiwi ini tidak hanya sekedar slogan semata tetapi kami sebagai karir partai kebangkitan masa membuktikan itu betul pada hari ini bahwa kami turut hadir bersama masyarakat untuk merasakan pendiritaan yang dialami mungkin yang kami bawa ini tidak seberapa untuk menyambung ketahanan pangan daripada adik-adik sekalian selama berbulan-bulan tetapi mungkin bisa mengurangi sedikit beban karena kita tahu betul ada-ada yang tinggal di kos beberapa waktu yang lalu sudah ada sembako presiden sebanyak 5.000 paket tapi kita tahu bahwa untuk jumlah mahasiswa di kota Kupang jumlahnya lebih daripada 5.000 maka mungkin ada sembako presiden itu tidak tersasa sampai ke kelompok ini maka kami juga hadir sebagai kader partai untuk melihat yang tercecer yang belum terakomodir oleh bantuan pemerintah kami memberikan sedikit mudah-mudahan yang kami bawa ini bisa bermanfaat dan kami mohon doa dan dukungannya biar kami sebagai kader partai terus berjuang bersama masyarakat terus berada di garang depan untuk kepentingan masyarakat banyak dan terutama doanya untuk ketua umum sampai kebangkitan bangsa semoga sehat selalu dan kami tetap semangat untuk melayani Ibu Putri mungkin ini yang saya sampaikan sekian dan terima kasih baik terima kasih saya agak berdua di dekat adik-adik saja di sini ya salam salam salve salam salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat adik-adik sekalian yang saya cintai yang saya banggakan yang saya muliakan sahabat-sahabat dari media yang saat ini hadir rekan-rekan rekan-rekan tim yang dari kantor yang sama-sama juga berkesempatan hadir pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu saya ini sudah yang nama Alusius Maloladi atau Alomaloladi saya sedikit bercerita tetapi mudah-mudahan tidak sampai dengan 10 menit ya orang tua saya mama dari Kupang Rote bapak saya dari Sumba ISBD Lur tapi layak besar di Kupang saya tidak menyerti bahasa Sumba saya juga tidak bisa berbicara bahasa Sumba tetapi yang namanya wilayah kita tentu kita harus kembali karena lelur kita adanya di sana sebesar apapun saya di sini tetapi rumah besar saya di Sumba Bantai nah kehadiran kami di sini adalah betul-betul kepedulian terhadap adik-adik semua tidak saja kepada adik-adik yang nanti dari Sumba Barat Bayat tetapi juga dari Sumba Tengah Sumba Barat mungkin itu gambaran yang saya hormati saya banggakan Ibu Ewaldo Baik anggota DPRD Kota Kupang ketua fraksi Partai Kebangkitan Barat ini yang saya hormati istri saya istri saya ini hanya satu saja yang ada di sini jadi untuk sementara saya punya anak baru tiga rencana mau tambah lagi tapi masih usaha jadi untuk istri juga tidak ada bertambah lagi jangan sampai nanti karena masalah dari sisi agama adik-adik yang saya cintai tentunya apa yang telah tadi disampaikan oleh Ibu Ewaldo Taik tadi kami hadir ini karena kepedulian beberapa waktu yang lalu saya harus ke Sumba Barat Dayang dan kebetulan saat itu reses saya membagi sembako yang sama kepada saudara-saudara kita baik yang di WJW Tengah Kanelu Tanggaba Wepatando terus Limbuatu dan segala macam termasuk WJW Timur WJW Barat WJW Selatan Lora dan itu belum tersentuh kenapa? karena pada saat itu kita harus pulang karena dilarang pemerintah untuk bersosialisasi dengan menghadirkan banyak orang nah kurang lebih 4 tahun lebih yang bisa kita buat kenapa? karena kami hadir ini sebagai anggota DPR juga ini karena lewat tangan masyarakat secara pribadi mungkin adik-adik tidak memilih kami tetapi kami percaya bahwa jaringan keluarga yang ada disana satu pun pasti ada yang memilih kami nah oleh karena itu pada tahun 2019 yang lalu saya terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa dan menjabat sebagai dipercayakan sebagai wakil ketua DPRD Provinsi NTT sampai dengan saat ini ya puji Tuhan dalam perjalanan tentunya ada berbagai macam hal yang kita upayakan atau kita perjuangkan kepada masyarakat tidak hanya dalam kapasitas kita orang Sumba tetapi untuk orang NTT khususnya yang ada di 22 kabupaten 1 kota Madiakupan terlepas daripada itu tentunya banyak bantuan pemerintah juga yang disalurkan kepada masyarakat ada PKH ada BLT dan sebagainya kami menyadari betul bahwa adik-adik mahasiswa dibatasi untuk harus kembali bertemu keluarga karena sesuai aturan semua baik laut darat maupun laut dan udara ditutup untuk kita tidak boleh kemana-mana apalagi kita di kota Kupan dikenal dengan zona merah adik-adik sekalian tentunya apa yang ada ini sembako yang ada ini adalah sumbangan dari Ketua Umum DPP kami menambahkan saya menambahkan lagi supaya bisa banyak untuk bisa dibagi besok atau lusa kami akan bagi untuk wilayah Sumba Timur Sumba Tengah kurang lebih 88 ton total semua itu hampir 20 ton untuk 4 kabupaten Sumba Timur Sumba Barat Sumba Tengah dan Sumba Barat total sembako yang dikirim dari DPP itu kurang lebih 10.000 paket yang harus didistribusikan ke semua kabupaten yang ada di Nusa Tengah kami memberikan ini pelayanan atau perhatian ini semata-mata karena kami merasa bahwa saat pandemi COVID seperti ini banyak keluarga yang kena dampak secara langsung maupun secara tidak langsung dalam hal perekonomian seperti apa yang kami bawa atau yang disumbangkan ini tentunya tidak memadai banyak juga keluarga yang yang tidak tersentuh kami mohon ini sebagai langkah awal tentu masih ada tahap-tahap berikut kita doa bersama bahwa ke depan pasti ada hal-hal yang mungkin akan kita lakukan secara bersama baik terhadap adik-adik maupun terhadap masyarakat ataupun keluarga yang lain adik-adik yang saya hormati tentunya kami tidak lama sebentar saya hanya menyampaikan beberapa hal hasil rapat coordinasi baik dengan Gubernur dan Forkupinda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melibatkan dialog virtual dengan semua kabupaten CNTT memutuskan bahwa tanggal 15 kita kembali hidup normal artinya kita keluar untuk melakukan yang namanya aktivitas kita tidak tahu siapa yang sehat siapa yang tidak sehat tetapi satu hal yang pasti bahwa kebijakan pemerintah telah diambil maka kita tetap mengikuti protap yang diatur oleh pemerintah yaitu tetap menjaga jarak hidup dalam kesehatan dan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang yang dapat mengakibatkan harus terpapar akibat daripada wabak COVID adik-adik sekalian yang kami bawa ini kurang lebih sesuai data yang disampaikan oleh adik saya adik Erwin adik Erwin dos ini sudah ada beras sebanyak 10 kilo mie goreng sebanyak 4 kilo eh 4 liter minta maaf dan gula sebentar nanti kami hanya menyarakan secara simbolis bantuan indah DPP PKB ini dan yang sudah kami menambahkan ini untuk kami menyarakan kepada yang mewakili daripada adik-adik mahasiswa kami juga mohon maaf apabila apa yang diberikan ini kurang memuaskan tetapi inilah bentuk kepedulian kami tidak mau berbicara di DPR memutuskan anggaran untuk masyarakat sementara kami juga tidak langsung berbuat kepada masyarakat oleh karena itu yang tidak mendorong hati kami mohon maaf terima kasih atas kepedulian juga adik-adik di dalam menerima bantuan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Kos Bapak RT yang merelakan kami untuk bisa melakukan pembagian sembako di wilayah ini mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Umum DPP PKB Gus Muhammad Iskandar semoga bantuan ini bisa menjadi berkat bagi sesama dan paling kurang kami hanya bisa mendoakan semoga ke depan perhatian yang sama baik dari DPP baik dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa baik dari anggota-anggota Dewan yang ada di kota dan kader-kader PKB untuk bisa melayani sesama mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan sebentar setelah kami penyerang secara simbolis mungkin kami harus bergerak untuk kembali untuk bisa melakukan yang seperti ini untuk keluarga Sumba Barat Sumba Tengah dan Sumba Tengah mohon maaf apabila ada keluarga SPD yang tidak tersentuh mohon maaf tetapi kami hanya dapat satu ini mudah-mudahan dalam kembali nanti kita saling berkumpul lalu yang terakhir adik-adik semua adik-adik mahasiswa tentu semua ini kita belum ada nomor HP nomor HP saya kalau mau catat bisa kalau tidak juga tidak apa-apa mungkin suatu saat ada bisa kita bisa berkomunikasi lalu ada hal-hal apa yang bisa kita selalu berkumpul kita 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 berbagi nomor HP saya 081 337 081 337 437 438 lalu disini ini ada ibu anggota dewan ini ibu awel awel datai dapilnya juga dapil sini dapil sini sampai dengan di kota lama saya sengaja bawa supaya tanda-tanda memang muka jika ada persoalan yang ditemukan atau ada hal-hal konsultasi bisa menyampaikan oleh di ibu awel datai mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ada kata yang tidak berkenan sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf salam salam terima kasih selamat pagi selamat pagi untuk kita semua yang terhormat Bapak Polisir Marwali Sibu BPR Kota Bupang dan serta jajarannya yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini dan teman-teman mahasiswa yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini sikatnya hadirin yang saya bangga muliakan sebagai insan yang percaya kepada Tuhan padahal kita naikkan puji dan syukurnya karena begitu besar kasih dan setia tiap pada kesempatan ini tidak dipertimbangkan dengan keadaan sehat walaupun para kesempatan ini mungkin tidak terlalu banyak kata yang saya sampaikan selain ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Partai PKB yang sudah meralahkan diri yang sudah mengikhlaskan bantuannya kepada kami yang masih ada di Kota Kupang hingga pada kesempatan ini boleh kami rasakan dalam kehidupan di Kota Kupang ini pada kesempatan ini juga mungkin yang perlu saya sampaikan lagi telah sampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi bahwa pada rana sekarang kita dibawa ancaman dengan COVID-19 itu berbagai macam dinamika kehidupan yang terjadi dan kalau saya tidak salah dengar dan memang disampaikan oleh pemerintah provinsi bahwa tanggal 15 April ya tanggal 15 Jemi kita sudah memulai aktivitas seperti semula seperti sebelum dengan keadaan COVID-19 untuk itu saya sekedar menghimbau bagi seluruh teman-teman agar kita senantiasa tetap ikut anjuran dengan rinta apapun itu karena apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang mengutamakan ketentingan umum bukan semata-mata untuk ketentingan mereka yang menyampaikan mungkin pada kesempatan ini Bapak dan Ibu tidak ada yang saya sampaikan dan kata yang banyak selain tanda terima kasih kita menyakili seluruh mahasiswa yang adil pada kesempatan ini pada kesempatan ini juga mungkin ada kata saya yang terlanjut yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu dan teman-teman semua mohon dimaafkan karena kita tahu bersama yang sempurna hanya milik yang mahu kuasa mungkin sekian terima kasih kita akan masuk ke arah secara simbolis saya persilahkan kakak saya persilahkan dari partai pake masker pake masker pake masker ambil gambarnya ibu ibu satu itu walaupun dikastinusnya itu saya kasih dian kakak satu-satu saya potong-potong satu-satu kakak satu-dua tiga sekretaris dikw ini adalah bantuan kepedulian dari kami sebagai salah satu penggota depan provinsi dari partai kebangkitan bangsa dan bantuan ini dari ketua umum kami Muhammad Iskandar semoga bantuan ini dapat bermanfaat jangan dilihat daripada jumlahnya tetapi lihatlah karena kepedulian karena sebagai sesama terima kasih ini adalah bentuk empati yang diberikan oleh partai kebangkitan bangsa oleh Pak Muhammad Iskandar lewat para padirnya di seluruh Nusantara salah satunya adalah otak kupang dan melahan ini bisa mengurangi beban semasa COVID ini terutama untuk ketahanan tangan dalam diri kita dan juga keluarga kita terima kasih salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih